Intro Halo semuanya, perkenalkan saya Steven Saya akan membicarakan mengenai Stanford Prison Sebenarnya apa sih Stanford Prison itu? Siapa yang mengidekan dan apa saja sih yang menjadi Apa saja sih dampak yang mempengaruhinya? Mempengaruhi kita dalam kehidupan ini? Yuk mari kita bicarakan bareng Pertama-tama Stanford Prison itu diadakan oleh seorang psikolog Yang bernama Philip Simbardo Siapa sih Philip Simbardo itu? Jadi Philip Simbardo ini adalah seorang psikolog dan profesor Emeritus di Universitas Stanford Yang umumnya dikenal dengan percobaan penjara Yang ia dilakukan pada tahun 1971 Simbardo mendapatkan gelar PhD-nya di Universitas Yale Ia pernah dua kali menjadi presiden dari Asosiasi Psikologi Barat Yang disebut juga Western Psychology Association Dan presiden dari Asosiasi Psikologi Amerika Untuk yang bisa disebut juga America Psychology Association atau APA Nah sebelum menjadi profesor di Universitas Stanford Pada tahun 1968 Simbardo pernah mengajar di beberapa universitas juga Seperti Universitas Yale Universitas Columbia Dan juga Universitas New York Ya sebenarnya apa sih percobaan Stanford Eksperimen yang dilakukan oleh Simbardo ini? Nah coba aku bantu jelaskan ya Percobaan penjara Stanford adalah sebuah percobaan yang dilakukan oleh Philip Simbardo Di Universitas Stanford pada tahun 1971 Untuk mempelajari perilaku orang-orang yang biasanya ditempatkan dalam penjara buatan Simbardo ini mencoba mencari tahu apa sih sebenarnya? Jadi itu mencari tahu apa yang terjadi apabila orang-orang normal ditempatkan dalam situasi yang memungkinkan mereka Untuk berbuat kejam Subjek dari percobaan ini adalah 24 orang Mahasiswa yang tidak memiliki catatan kriminal Dan sehat secara psikologi Nah jadi orang-orang baik-baik dibawa Yang memiliki catatan rekord yang cukup baik Dalam penjelasan yang diberikan kepada para mahasiswa ini Yang melamar menjadi sukarelawan Simbardo menyatakan bahwa Masalah yang ingin dipelajarinya adalah Terciptanya situasi psikologis melalui manipulasi lingkungan fisik Serta bagaimana suatu label yang dikaitkan pada seseorang Yang mampu mempengaruhi perilaku orang tersebut Nah disini ini ada dua orang Jadinya ada bagian yang menjadi tawanan dan juga ada yang menjadi sipir penjaranya Jadi setelah dilabelin menjadi tawanan bagaimana perilakunya Terus setelah dilabelin menjadi sipir penjara bagaimana perilakunya Itu yang ingin dicari tahu oleh Simbardo itu Sebenarnya tujuan penelitian ini cukup menarik sih Dan tidak terlihat Tidak terlihat ada pelanggaran kode etik Atau pelanggaran fisik yang cukup membahayakan Tapi Dalam prosesnya Nanti kita bicarakan lebih lanjut lagi Ada sedikit hal yang Ada beberapa hal yang akan membuat Penelitian ini Kurang baik dilihat nantinya Kita masuk ke hasil resetnya sendiri Jadi pada awal percobaan ini direncanakan untuk berlangsung selama 14 hari Jadi cuma 2 minggu aja Namun pada hari yang ke-6 Percobaan ini terpaksa harus diberhentikan Karena perilaku para penjara Yang tadi siswa yang dibagi menjadi penjaga Maksud saya Jadi para siswa yang ditugaskan menjadi penjaga Penjara yang semakin kejam Dan para tahanan yang mengalami tekanan secara emosional Hanya dalam waktu 1 hari Subjek percobaan menjiwai peran mereka masing-masing Sebagai penjaga maupun sebagai tahanan Seolah-olah ini bukan eksperimen Dan mereka berada dalam penjara asli Pada hari kedua Beberapa tahanan memohon untuk Dikeluarkan dari tempat tersebut Bahkan dalam waktu 5 hari Terdapat 10 orang tahanan yang dibebaskan Jadi baru hari kelima Sudah 10 orang untuk minta dibebaskan Menarapkan sekali ya Dan percobaan ini dihentikan setelah mendapatkan protes Dari psikolog Universitas California Berkeley Yang bernama Christina Maslak Yang kemudian menjadi istri dari Dr. Zimbardo Jadi setelah diprotes sama si Christina ini Zimbardo menikahinya Agak sedikit unik Tapi ya Itu di cerita yang lainnya Jadi selama eksperimen berlangsung Tekanan dari para penjaga Penjaga penjara Menjalani dengan sungguh-sungguh Jadi dia benar-benar terbawa banget perasaan sebagai Penjaga penjara Jadi bersungguh-sungguh Peran yang diberikan bagi mereka sekalipun Mereka menyadari kalau ini hanya percobaan belaka Melalui percobaan ini Zimbardo menyimpulkan bahwa Orang-orang biasa Yang sehat secara Psikologi Dapat melakukan kejahatan Apabila diperhadapkan di situasi yang memungkinkan mereka Untuk melakukannya Kalau dikaitkan dengan dunia saat ini Aplikasi yang terjadi di dunia ketika seseorang Memegang kekuasaan atau menggunakan Atribut tertentu Dia terkadang lupa bahwa Orang lain juga manusia Yang seutuhnya dan memperlakukan mereka tanpa Rasa kemanusiaan Atau memperdulikan hak-hak mereka yang tidak memiliki Kekuasaan Jadi pelanggaran apa saja sih yang terjadi Pelanggaran secara kode etik maupun pelanggaran secara umumnya Jadi pertama itu ada penyelewengan kode etik utama dalam eksperimen Zimbardo Datang dari aspek fisik yang ditunjukkan pada kontrak yang ditandatangani oleh partisipan sebelum melakukan penelitian Dalam kontrak tersebut terdapat Terdapat persetujuan atau konsen bahwa pihak yang berperan sebagai tawanan tidak akan mendapatkan kekerasan fisik Dari hari ke hari para sipir lebih merasa memegang kekuasaan Jadi merasa ada power ya Di dalam penjara tersebut dan mulai memukul para tawanan yang tidak memegang kekuasaan Di dalam penjara tersebut mulai memukul para tawanan yang tidak tunduk pada perintah sipir Hal ini membuktikan bahwa terdapat deception dalam penelitian ini Serta adanya konsen dari partisipan yang dilanggar Jika berkaca pada dalangan kode etik Maka seharusnya eksperimen Zimbardo berhenti pada saat itu juga Dan yang kedua, para partisipan yang berperan sebagai sipir Dirasa kurang terlatih Alih-alih menyelembangkan kekuasaan yang telah diberikan kepada mereka Jadi abuse of power ya Hal ini lantas menciptakan pelanggan kode etik yang tidak hanya berdampak fisik pada para pesertanya Namun juga terdapat pada aspek psikologis Beberapa partisipan yang berperan sebagai tawanan dikabarkan mengalami trauma dalam jangka panjang Penyiksaan berat yang dilakukan oleh para sipir itu berdampak pada emosi tawanan yang kemudian tidak terkendalikan Hal ini menunjukkan bahwa para partisipan tidak siap dihadapkan dengan situasi atau sesuatu yang menantang mentalnya Layaknya penelitian ini Lalu yang ketiga, pelanggaran kode etik terjadi ketika partisipan meminta untuk mundur dari penelitian Zimbardo malah menolaknya Zimbardo kemudian berargumen Ia tidak menyangka bahwa eksperimen ini akan meleraikan efek yang dramatis bagi para partisipan yang turus serta Serta dampaknya Zimbardo dihadapi dengan dilema etikal Jadi etikal dilema Nah eksperimen ini dapat berbuah hasil yang terkemuka jika dilanjutkan Jadi Zimbardo sebenarnya berharap mendapatkan hasil yang cukup baik ya Ketika eksperimen ini terus dilanjutkan sampai ke batasan yang mungkin tidak bisa ditentukan di mana Jadi beberapa batasan yang tidak dilanggar sampai dilanggar hanya karena ingin mendapatkan hasil dari penelitian yang lebih baik lagi Nah eksperimen ini dapat berbuah hasil yang terkemuka jika dilanjutkan Namun di sisi lain akan sangat merugikan partisipan jika tidak diberhentikan secepatnya Penelitian Zimbardo ini lantas banyak dikritisi oleh para ilmuwan sosial Dua tahun setelah penelitian tersebut dilaksanakan Dan tidak lama setelah Zimbardo mempublikasikan jurnal resmi mengenai penelitian tersebut Tidak hanya kalangan akademisi Zimbardo mendapatkan respon dari masyarakat luas Jadi setelah jurnal ini diberikan secara publik Yang punya masalah mengenai hal ini tidak cuma dari akademisi saja Tapi para masyarakat umum juga menelitian hal ini kurang baik dilaksanakan Yang keempat Jika dilihat dari tinjauan kajiannya psikologi Penelitian ini telah melanggar 7 pasal dari kode-kode of conduct Yang dilancang oleh Amerika Psikologi Association Pada pasal 2.01.b Terkait penyelenggaraan eksperimen yang tertata dilanggar Karena eksperimen yang dilakukan Zimbardo dirasa tidak dapat diprediksikan dan disiapkan dengan tidak layak Lalu di pasal 2.06.b Terkait pengambilan keputusan yang telah dilanggar Karena Zimbardo terlalu berkecimpung dalam eksperimen tersebut Lantas tidak dapat membuat keputusan Lalu pada pasal 3.03 Mengenai kekerasan dalam penelitian Dilanggar karena para sipir Teralih dalam perannya Untuk sadar bahwa Mereka melukai para tawanan Jadi semestinya mereka sadar bahwa mereka telah melukai para tawanan Jadi itu semestinya sudah harus dihentikan Selanjutnya pada pasal 3.04 Mengenai pencegahan kekerasan Dilanggar oleh Zimbardo Karena ia tidak mengambil langkah untuk mencegah terjadi kekerasan Fisik diantara para partisipan Pada pasal 3.06 Mengenai konflik kepentingan dilanggar oleh Zimbardo Yang tidak secepatnya turun tangan Guna menyelesaikan eksperimen Jadi setelah terjadi kekerasan Setelah terjadi Penderitaan mental maupun fisik Yang dirasakan oleh para partisipan Zimbardo tetap melanjutkannya Demi kepentingan pribadinya Yaitu untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi Selanjutnya pada pasal 3.10.b Mengenai inform konsen yang dilanggar Karena tidak adanya penjelasan akan kemungkinan kekerasan fisik Serta penyelewengan prosedur Dan yang terakhir adalah pada pasal 4.05.b.3 Mengenai perlindungan partisipan Dari bahaya yang telah dilanggar oleh peneliti Karena para peneliti yang terlibat tidak melindungi partisipan Terutama para tawanan Dari bahaya yang akan datang Demikian Review mengenai kode etik yang dilanggar Pada film Stanford Prison Yang diadakan oleh Philip Zimbardo Semoga teman-teman bisa mendapatkan Pengetahuan lebih mengenai film ini Dan belajar lebih mengenai apa yang seharusnya tidak dilakukan Maupun yang harusnya kita dilakukan dalam melakukan penelitian Mengenai psikologi Dan juga mempelajari lebih lagi mengenai kode etik Yang kita pelajari pada saat ini Terima kasih Sampai jumpa di lain waktu Selamat menikmati